Halo semuanya, di video kali ini, cara kita mengatur tanggal dan waktu secara akurat menyesuaikan tempat tinggal kita ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang menggunakan HP Samsung dan baru beli, biasanya kalau kita masukkan SIM itu secara otomatis ya, tetapi kalau tidak ada SIM kita harus mengaturnya secara akurat. Oke, nah untuk cara mengaturnya, mengatur tanggal dan waktu di HP Samsung, teman-teman pergi saja di bagian pengaturan, teman-teman cari di manajemen umum, teman-teman cari pada tanggal dan waktu, nah di bagian sini kita bisa menggunakan otomatis ya, di sini kita bisa menggunakan otomatis kayak gini, Nah, ataupun teman-teman juga bisa setting di bagian sini misalnya tanggal ataupun waktu ya, bisa teman-teman setting sendiri. Nah, di bagian sini, bagian yang penting juga pada zona waktu, di sini kita pilih, misalnya saya akan di bagian wilayah saya, ini menggunakan waktu Indonesia Barat ya teman-teman ya, yaitu Jakarta. Jadi teman-teman bisa ubah kalau teman-teman di timur atau di manapun, nah misalnya kayak gini di Makassar itu beda 1 jam, Kalau di Jayapura itu bisa beda sampai 2 jam, teman-teman ya, jadi teman-teman sesuaikan saja berada di mana, atau teman-teman juga bisa cari kayak gini, ya, misalnya kita gunakan Jakarta, nah di sini wilayah, nah ini kita misalnya gunakan wilayah Indonesia ya, Indonesia ya teman-teman ya, kemudian di sini aktifkan aja ya, kalau sudah gini ini teman-teman aktifkan boleh, Kemudian atur zona menurut lokasi ini juga boleh diaktifkan supaya lebih akurat, kemudian ada juga pakai format 24 jam, di sini kalau kita aktifkan, teman-teman lihat ya, di sini tulisnya 2156 ya, sekarang kalau kita matikan, cuma tulis 956, Jadi di sini wajib kita aktifkan teman-teman ya, biar lebih akurat saja, nah jadi caranya seperti itu untuk mengatur tanggal dan waktu secara akurat pada HP Samsung, semoga tip singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua